Oh iya bener gue Oke, udah ngantuk, udah ngantuk gue Ya lapalapnya gue Tapi langkas yang kena lah Hai halo, jumpa lagi bareng John Wehry ya Kadisik hari ini kita mau ngebahas Incroft adalah juga mengenai keikhlasan hati ya Karena segala sesuatu bisa terjadi pada saat kita Mulai menerbangkan merpati pos dimanapun itu Oke langsung aja ya, let's check this out Hari ini hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 ya Kita udah ada janjian gitu Mau kumpul di lapangan Solo Kiri Gombong ya Sekitar 53 km dari Cilacap Kota sana ya Disini akan bertemu rekan-rekan dari Cilacap Timur dan Cilacap Kota Dan beberapa penghobi pos di lingkungan sekitar Gombong Ini lapangan Solo Kirinya pagi hari nih Saya sudah datang sekitar pukul 7 pagi nih Saya sudah berada di lokasi pelepasannya Info dari teman-teman di Cilkot ya Racer Cilkot itu udah menuju ke Gombong Dengan conveyor Mas Vinau Dari Home Nusakamangan Cilacap Kemudian disusul dengan teman-teman dari Cilacap Timur atau Ciltim Dengan membawa plus minus 200 racer Ini 200 penerbang ya Dengan ditambah dari Cilkot Cilacap Kota sekitar 50 penerbang Jadi sekitar total semuanya Ada 250 ekor racer yang siap meramaikan di langit kota Gombong pagi ini Oke sebentar lagi Opening starting gate dari pelapangan Solo Kiri Gombong akan segera dilaksanakan ya Ini persiapan dulu dari Solo Kiri Stadium Gombong Kita saksikan aja langsung pelepasan 250 ekor merupati pos dari Cilacap Alhamdulillah akhirnya opening starting gate berjalan dengan mulus ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport Sehingga atari ini bisa terlaksana dengan baik Dan buat Ciltim dan teman-teman di Cilacap Kota Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan seluruh penggemar berpati pos di Cilacap Oke kita lanjut ke topik pembahasan kali ini ya Jadi kita ingin krok kita harus sudah ikhlas Apapun yang terjadi kepada racer kita ya Contohnya waktu begitu memudara di lapangan Solo Kiri Gombong ini Langsung alap-alap naik ke atas begitu melihat burung sudah rame di atas Dan mulai mengejar dan mengoprak-ngaprik kolonia Ini alap-alap sudah mulai mengejar-ngaprik dan mulai mengejar-ngejar merupati pos yang ada di angka saya Warna-warna Tugar Tidak ada di atas begitu melihatnya Tidak ada di atas begitu melihatnya Tidak ada di atas begitu melihatnya Selalu selalu ada tantangan Dia mengecepatkan andenalin petaco dan mulai berpikir apalagi yang kurang apalagi yang kurang gitu ya Ini sangat galak sekali nih alap-alapnya Mengejar terus beberapa kejadian Nah itu dikejar lagi dikejar lagi dan mengejar terus Sampai mungkin apa ya merpatinya itu lewatannya udah Apa ya nggak beraturan lah Nggak terarah gitu Dia udah terbangnya udah terbang bebas gitu Karena alap-alap ini bener-bener sangat mengerikan untuk para merpatif pos Ini alap-alapnya geng Ini malah sampai geseruk ke dalam pohon ya Tapi kayaknya gagal nih ya Karena alap-alapnya terbang lagi dan tidak membawa hasil Jadi kesimpulannya sebetulnya Untuk video ini alap-alapnya jarang mendapatkan hasil ya Mereka hanya menakut-nakuti Tetapi setelah itu efeknya juga lumayan ya Fisikologi merpatif pos dia akan kena Dia akan merunduk terus di atas Genteng atau apa gitu ya Sampai keadaan benar-benar aman Nah ini mulai lagi menyaut lagi yang lainnya nih Iya, iya, iya dikejar terus Tapi bisa melepaskan diri terus Jadi sebetulnya seperti ini memang Lajim terjadi ya di antara res merpatif pos Dimanapun yang kita ikuti ya Karena alap-alap dan merpatif pos itu adalah Usuh buku yutan dari zaman dulu ya Nah ini mulai lagi, mulai lagi Genteng juga ya kerjanya, kerjanya alap-alap ini ya Oke, sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa tetap bermain merpatif pos Dan salam merpatif pos Indonesia Satu suara Jangan kau tinggal